Halo teman-teman, aku mau update dermapen aku dan ini adalah malam setelah aku dermapen jadi belum satu hari, baru setengah hari ya ini aku udah cuci muka dan waktu aku cuci muka tadi surprise banget itu gak perih sama sekali yang perih tuh cuma tadi waktu aku pakai sheet mask itu tuh perih banget nah ini tinggal aku tap terus cuci mukanya tadi agak pelan ya maksudnya gak terlalu digosok-gosok banget kenapa aku udah pake facial wash? karena tadi kan aku pake sunscreen karena aku dermapennya pagi mau aku pake sunscreen tadinya mau dermapen malam cuma malam tuh kayak buru-buru gitu loh nah untuk skincare malamnya tuh aku cuma pake si ini serumnya yang tadi gitu ya dan nih kalau serumnya tuh belum dikocok dia tuh kayak gini ada dua bagian terus tinggal kita kocok-kocok lagi gini sampai dua bagian itu menyampur ini aku tuh lebih ngerasa ya kalau dermapen yang ke-15 ini kayak lebih nampol gitu loh mungkin karena aku lebih berani untuk ngerollernya jadi kayak lebih mantep gitu loh terus kalau kalian lihat nih ya bolong-bolongnya tuh lebih kelihatan naiknya semoga aja dia nanti kalau udah apa udah beberapa hari beberapa minggu dia naiknya tuh lebih signifikan lebih kelihatan ya makanya saran aku ke kalian kalau kalian mau dermapen bener-bener memberanikan diri waktu kalian mau dermapen jangan kayak aku aku dermapen yang pertama itu kayak apa ya kayak takut gitu ya emang sih namanya juga orang apa ya serumnya tumpah guys ini akibat gara-gara sambilan ngomong so-soan ngomong sambil naruh ya serumnya jadi tinggal dikit jadi terus kayak menurut aku dia kayak kurang hijienis jadinya sebentar aku aplikasiin serumnya dulu biar gak tumpah ya nah untuk kolagennya ini aku minum kolagen dari airtos wajib ya minum kolagen kalau kesandainya pas lagi dermapen karena itu dari dalamnya tuh juga perlu dan itu menurut aku itu ngebantu banget untuk kolagen dari airtosnya aku suka dia manisnya tuh pas banget gak bikin enak gak bikin sakit perut juga kalau asem ya terus aku pake lip balm ini lip mask dari base wajib juga pake lip mask karena entah kenapa setiap kali aku dermapen aku tuh ngerasa kayak bibir aku tuh lebih kering terus untuk serumnya ini aku ngerasa dia itu teksturnya kayak ada oil-oilnya gitu jadi lebih apa ya ngelembapinnya tuh kayak lebih lama dan lebih nampol gitu loh selamat menikmati selamat menikmati hai teman-teman semuanya ini adalah kondisi kulit aku setelah 6 hari setelah 6 hari setelah dermapen ya jadi kalau kalian lihat yang mengelupasnya tuh udah gak ada lagi dan kondisi kulit itu kalau diraba ya sebagian tuh ada yang udah mulus halus gitu loh teksturnya maksudnya ya tapi ada yang masih kayak ada apa ya kasar-kasarnya gitu dan masih merah terus ya untuk serumnya serum yang aku pake yang dokter scar itu ini aku pake selama 6 hari dan hasilnya tinggal segini nih jadi mungkin hari ini bakal habis dan ya seperti yang kalian lihat progressnya menurut aku si serum ini bagus banget untuk sewaktu kita dermapen cukup recommended untuk kalian yang mau dermapen pake serum ini kalian nanti bisa cek linknya di description box kalau kalian beli sedus itu ya isinya berapa aku lupa itu lebih hemat dan juga udah ada dapet corongnya untuk diaplikasikan ke wajah jadi gak kayak aku bakal tumpah-tumpah gitu dan ya sekian dulu update-nya kalau kalian mau cobain boleh banget aku cukup rekomen ini secara waktu dermapen oke terus pemulihannya juga oke dan ingat untuk selalu pake sunscreen dan minum kolagen oke terima kasih udah nonton video aku sampai ketemu di video berikutnya dan update dermapen berikutnya bye